Intro Web 1748 Baiklah ini sudah larut kita harus pergi Iwan kami serahkan uni dan yang lainnya padamu Saya harap anda akan lebih memperhatikannya pada saat anda senggang Pastikan untuk melindungi mereka dengan baik Indra tidak merupakan beberapa kata perpisahan Ya kami serahkan lapna dan rina padamu Naldudan Hendry mengatujui Yah, tuanggu semua dan khawatir aku akan melindungi mereka dengan baik Iwan berjanji dengan serius Tapi mau tak mau Iwan merasa tertekan Setelah Charlie mencoba manipulasi beris keturunan kedua keluarga salim Iwan mengetahui bahwa buslatan mengincar grup biopharma dan pil pemicu potensi Dengan kekuatan dan pengaruh buslatan Dia adalah musruh terbesar Iwan Sebelumnya, Iwan meminta Ratna dan Rina untuk kembali ke Jogja karena Iwan ingin melindungi mereka berdua Iwan tidak ingin mereka terserahkan dalam masalah ini Namun Ratna dan Rina sepertinya bersikeras untuk tidak pergi Jadi Iwan tidak bisa berbuat apa-apa Untuk saja Iwan masih menjadi bagian dari Penjaga Naga Platinum Jadi Iwan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng Jika itu hanya buslatan itu masih belum cukup untuk membuatnya takut Karena Ratna dan Rina tidak ingin pergi Maka semuanya baik-baik saja Iwan tidak akan memaksa mereka Setelah itu Indra dan yang lainnya pergi di bawah tatapan Iwan Tari dan yang lainnya Tari aku punya sesuatu untuk diberikan kepada kalian semua Iwan tiba-tiba teringat sesuatu setelah mereka pergi Setelah itu Iwan mengeluarkan empat kotak kecil yang dibuat dengan dumit Dan memberikannya kepada keempat dari situ Kotak-kotak kecil itu hanya seukuran ibu jari Bahannya tidak tampak seperti kayu Atau logam Itu memiliki lubang kecil-kecil seukuran jarum di depannya Iwan apa ini? Tari dan yang lainnya sangat penasaran saat melihat kotak itu Itu adalah kotak mekanis Dua jarum di dalam setiap kotak telah diberi Racun feratrum yang mematikan Bisa berakibat fapau jika menusuk siapapun jelas Iwan Setelah mendapatkan racun feratrum mematikan dan resep dari Crowley Iwan merasa tidak realistis untuk memproduksi racun secara masalah Karena Motherwood sangatlah langka Selain itu hanya ada satu kantong racun mematikan feratrum Tidak akan berguna jika Iwan hanya bisa menggunakannya sekali Untuk memastikan itu berguna semaksimal mungkin Iwan tiba-tiba berfikir Iwan menggunakan metode khusus untuk mengaruhkan racun ke dalam cairan Melapisinya pada lusinan jarum Jarum-jarum itu menjadi senjata tersembunyi yang sangat menakutkan Dibandingkan dengan penggunaan racun feratrum mematikannya asli Jarumnya jauh lebih menabjubkan Namun satu-satunya hal yang kurang adalah fakta bahwa racun mematikan feratrum lebih kuat Selama ada yang muncungnya mereka akan keracunan Jadi bisa membunuh tanpa tanda apapun Sementara itu jarum harus mengenai musuh agar beragibat fata Keduanya memiliki kelebihan masing-masing Apa jadi ada jarum racun di dalamnya? Pari dan imwainnya kaget mendenarnya Mereka tahu betapa ampuh dan racunnya racun feratrum yang mematikan itu Tidak ada yang menyangka bahwa Iwan akan memasukkannya ke dalam senjata tersembunyi Bab 1749 Aku membuat ini demi perlindunganmu Jika kamu menemui bahaya Kamu bisa menggunakan jarum itu untuk melawan musuhmu Kata Iwan sambil menyerahkannya kepada para gadis Pihak yang berkuasa mengundang lebih banyak musuh Karena pil pemeriharaan NAD Grup Bio Farma sangat terkenal dan penting Pinter sebut akan dengan mudah mengundang perhatian orang lain Karena Iwan kuat dan punya banyak hati praf Iwan tidak takut kepada orang lain Namun kempan dari situ adalah kelemahan tersebesarnya Dengan jarum racun yang melindungi mereka Iwan akan bisa rilaks Iwan tidak terlalu lama kami menjadi beban bagimu Tari dan yang lainnya sangat tersentuh Demi keselamatan mereka Iwan memaksa membentuk kekuatan energi potensial untuk mereka Sebelum menyiapkan jarum racun untuk mereka juga Mereka semua melihat apa yang telah Iwan lakukan untuk mereka Dan mengetahui bahwa Iwan telah bekerja keras untuk mereka Rina dan Ratna khususnya akhirnya mengerti bahwa Iwan ingin mereka berangkat ke Jogja Karena Iwan mengkhawatirkan keselamatan mereka Dia tidak berusaha mengusir mereka Mereka telah salah memahami niat Iwan Tari kita semua adalah kuarda di sini tidak ada beban Sejujurnya akulah yang mempersulit kalian semua Iwan menghala nafas dan berkata Iwan tahu betul bahwa sebagian besar masalah ditunjukkan kepadanya Dan buruk biopharma Beris-beris itu ditarik ke dalamnya karena hubungan mereka dengannya Namun hidup tidak pernah dimaksudkan untuk berjalan mulus Jika Iwan ingin tumbuh dan berkembang Maka Iwan akan menghadapi banyak kesulitan dalam perjalanannya Satu-satunya hal yang bisa Iwan lakukan adalah Menjadi sekuat mungkin secepat yang dia bisa Dengan begitu Iwan bisa melindungi teman dan keluarganya Tolong siapa yang dari keluargamu Bermimpilah Kari dan Yuni mungkin adalah keluarga bagimu Tapi kami tidak Wajah Ratna dan Dinama Merah saat mereka menolak Iwan Aku hanya salah bicara Iwan tertawa dan tarminya dari apa yang dia katakan Baiklah ini sudah larut Ayo pergi ke perusahaan Tari mengubah topik Beberapa hari terakhir Tari Iwan dan yang lainnya tidak mendapat banyak kesempatan Untuk pergi ke perusahaan Karena Jeremy dan yang lainnya ada Selain itu Iwan sibuk membuat pil Karena semuanya sudah selesai Mereka memutuskan untuk memusatkan perhatian kepada pekerjaan Setelah itu Iwan, Tari, dan Ratna pergi ke grup Mustika Ratu Dan sementara Rina dan Yuni pergi ke grup Bio Farma Pembagian kerjanya sangatlah jelas Di grup Mustika Ratu Iwan, Tari, dan Ratna bertemu Rizka saat mereka memasuki perusahaan Karena Iwan dan yang lainnya tidak sering mengunjungi perusahaan beberapa hari terakhir Biska menangani sebagian besar urusan perusahaan Meskipun Rizka tidak ahli dalam bisnis Mustika Ratu baru saja didirikan di wilayah selatan Mereka belum resmi memulai bisnis Tujuan utama perusahaan saat itu adalah memproduksi kosmetik untuk persediaan Mereka tidak mengadakan klien penting untuk pertemuan bisnis Rizka fokus menjaga operasi tetap berjalan dan mengumpulkan data Kedi Rizka bisa mengatur segalanya Mab 1750 Iwan, Tari, dan Ratna kanan semuanya disini Rizka dengan gembira berlari ketika dia melihat mereka bertijak Rizka, apasih berat bagimu beberapa hari terakhir ini Kata Iwan sambil tersenyum Bukan itu, saya tidak berbuat banyak Hanya saja aku bosan karena kalian semua tidak ada Kata Rizka Sambil tersenyum nakal Setelah mereka berbahasa basi, Tari mau tidak mau bertanya Rizka, apa yang terjadi dengan produksi kosmetiknya? Oh, produksinya berjalan lancar Target yang kamu dan Iwan tetapkan sebelumnya hampir semuanya tercapai Kata Rizka secara singkat Rizka kemudian menambil laporan produksi dan menyerahannya kepada Tari Oh, baiklah, Tari kun tersenyum senang setelah dia membaliknya Iwan, kita telah siap untuk semuanya Sekarang kosmetiknya sudah diproduksi Kita tinggal budu-budu mencari distributor yang bisa diajak bekerjasama Kita harus masuk ke pasar di wilayah selatan Kata Tari setelah berpikir beberapa lama Ada dua cara perusahaan kosmetik seperti Musykaratu menjalankan bisnis Yang pertama adalah bekerjasama dengan distributor besar Seperti yang mereka lakukan kepada keluarga wik di Jogja Itu adalah metode utama yang mendorong penjualan Yang lainnya bekerjasama dengan beberapa pedagang kecil Termasuk penjualan komisi atau penjualan online Seperti Lazada, Shopee, BliBli, Tokopedia, dan juga TikTok Shop Mereka bisa menjual produknya melalui platform online Itu adalah cara kedua untuk memasarkan produk mereka Kedua cara tersebut bisa berjalan bersama dan tidak ada konflik Jika Musykaratu ingin segera masuk ke pasar wilayah selatan Mereka harus segera menemukan pasar yang cocok Distributor untuk bekerjasama dengan mereka Dengan demikian perusahaan akan dapat dengan mudah memenuhi target penjualannya Namun selingkali kualitu besar mengendalikan saluran tersebut Pari dan Iwan tidak berada di wilayah selatan selama itu Jadi mereka tidak memiliki fondasi atau kekuatan apapun Tidak mudah bagi mereka untuk bekerjasama dengan distributor besar Ya benar Iwan mengangguk setelah itu dia hendak mengatakan sesuatu Namun Rizka mengelanya sebelum Iwan bisa menyelesaikan kalimatnya Tari, kamu tidak perlu khawatir ini seolah-olah penjualan Ayahku sudah membuat penaturannya Kata Rizka dengan senyuman Ha apa Rizka, apa kamu serius? Iwan dan Tari sama-sama kaget mendengarnya Ya serius, distributor terbesar di wilayah selatan Andalah keluarga hugis Ayahku sudah berbicara dengan mereka Dan mereka telah setuju untuk bekerjasama dengan kita Rizka menjelaskan semuanya Karena Rizka adalah salah satu pemegang saham Mustika Ratu Agu selalu tertarik dengan operasional Mustika Ratu Mengingat betapa Mustika Ratu perlu masuk ke wilayah selatan Agu sudah menggunakan koneksinya untuk membuat pengaturan Hanya saja Iwan dan Tari tidak ada di perusahaan beberapa hari terakhir Sehingga kolaborasi terhenti Sejak Iwan dan Tari kembali mereka dapat menuju ke Grubhugis untuk menandatangani kontrak kapan saja Wah itu hebat, Iwan dan Tari sangat gembira Iwan secara khusus meminta Agus untuk berinvestasi di Mustika Ratu Justru karena Iwan ingin memanfaatkan koneksian dimiliki keluarga Gumelar Benar saja Agus tidak mengecewakannya Bahkan sebelum Iwan perlu mengatakan apapun Agus sudah membuka jelan bagi Mustika Ratu